Intro Ustadz Abdul Somad dan rombongan termasuk istri dikabarkan di deportasi oleh pemerintah Singapura pada Senin 16 Mei 2022 Yakin dan percaya semua syarat administrasi terpenuhi UAS dan rombongan mengalami deportasi oleh pihak pemerintah Singapura saat berkunjung ke negara tersebut Kabar deportasi UAS dan rombongan disampaikannya melalui akun Instagram pribadinya edusad Abdul Somad underscore official pada Senin 16 Mei 2022 Dalam unggahan terbaru itu UAS memperlihatkan dirinya tengah berada di sebuah ruangan kecil dan sempit sebelum akhirnya dideportasi kembali ke Indonesia Melalui channel Youtube Hi Guys Official UAS pun membenarkan jika dirinya dan keluarga dideportasi dari imigrasi Singapura UAS pun menceritakan perjalanannya menuju Singapura UAS dan rombongan berangkat pada Senin 16 Mei dari Batam Saya berangkat Senin siang dari Batam pada tanggal 16 Mei 2022 Sampai di Pelabuhan Tanah Merah jam sekitar jam 1.30 Waktu Indonesia Ustaz Abdul Somad pergi ke Singapura bersama rombongan yaitu seorang sahabat bersama keluarganya termasuk juga istri UAS dan putranya yang masih bayi dalam rangka untuk berlibur Dalam rangka libur, ini kan memang hari libur Kebetulan sahabat saya ini dekat rumahnya dari Singapura Menurut UAS, pihak imigrasi Singapura tak memberikan penjelasan mengapa dirinya dan rombongan dideportasi Padahal kata UAS, semua dokumen perlengkapan telah lengkap UAS mengatakan yang bisa menjelaskan hanyalah ambasador Pegawai imigrasi tak bisa menjelaskan Jadi yang bisa menjelaskan itu mungkin ambasador of Singapore UAS pun mempertanyakan mengapa dirinya dan rombongan dideportasi Apakah karena teroris, ISIS, membawa narkoba semua harus dijelaskan Padahal menurut UAS, semua berkas telah lengkap semua Namun tiba-tiba seorang penjaga mendekati UAS dan menangkapnya lalu memasukkan UAS ke sebuah ruangan sempit Pusat Hablu Somat meminta Singapura untuk melakukan update status karena dikhawatirkan pihak imigrasi Singapura memiliki PLUAS yang lama di mana UAS pernah sempat dicat sebagai teroris Terima kasih telah menonton